Intro Anda mungkin memiliki banyak idola, tapi bukan berarti Anda harus sama seperti mereka. Jadilah dirimu sendiri. Kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Setiap negara pasti memiliki souvenir khasnya masing-masing. Pada umumnya, souvenir ini dibuat adalah ciri khas negara tersebut. Mulai dari lambang, landmark, hingga kerajinan tangan khas negara tersebut. Kalau kita kebanyakan yang bikin dia khas Peru itu lebih di motifnya, di gambarnya. Seperti kita ciri khasnya kan macu-picu, lalu yama, lalu ada hewan-hewan original lainnya. Terus warna-warna. Dimana kalau di Peru itu, kita itu warna-warnanya cenderung cerah, merah, hijau. Seperti itu. Kan bendera Peru juga kan warna putih dan merah juga. Gitu yang cerah-cerah. Lewat sini, kalau Peru itu banyak sih. Banyak teman-teman yang, apa, saya pernah baca. Karena saya kan punya sekolah high school. Jadi negara-negara mana yang, biasanya kan ambil negara besar. Kalau maksudnya negara kecil juga semua punya unik sendiri-sendiri ya. Sebagian traveler atau pelancong rela mengisikan budget yang tidak sedikit demi membeli suvenir yang unik. Memang saya suka traveling. Terus self-traveling itu kebetulan memang dari kantor ya. Nah, saya suka beli barang-barang etnik di luar negeri yang memang nggak ada di Indonesia. Saya bikin koleksi, apa ya, punya ke, saya punya memang hobi koleksi. Misalnya saya cari tiap negara itu khasnya apa, itu pasti nanti saya cari, saya beli. Jadi nanti, kayak, kayak apa, kayak Thailand kan bank gajah, ya kan, saya pasti cerahnya bentuk gajah. Nanti ke negara New Zealand kan domba, jadi saya cari. Kan di Indonesia khasnya beda kan, binatangnya apa, gitu. Itu saya kumpulin begitu. Karena keberagaman gitu ya, negara-negara di dunia seperti itu kan, unik gitu ya. Jadi kita nggak cuma Indonesia aja, tapi kita juga bisa mengenal budaya negara lain. Selain bisa jadi kenangan, tentu saja Anda bisa bercerita tentang keunikan suatu tujuan wisata melalui suvenir yang merupakan ikon tempat wisata tersebut. Beberapa bangunan keagamaan memiliki bentuk yang sangat mewah. Bangunan-bangunan ini adalah bagian dari sejarah dan sebagian besar berdiri selama berabad-abad. Berikut bangunan suci paling mahal yang pernah dibangun dilansir dari The Riches. Masjid Al-Haram bukan hanya bangunan keagamaan termahal, tetapi juga bangunan paling mahal di dunia. Terletak di Mekah, Arab Saudi, harganya mencapai 1.400 triliun rupiah. Kuil Padmana Baswami di Trivan Room, India adalah salah satu kuil paling mewah yang pernah ada. Bangunan ini berasal dari abad ke-16 dan didedikasikan untuk Dewa Wisnu. Kuil ini memiliki harta 308 triliun rupiah yang tersimpan dalam rangka selama 500 tahun. Swedagon Pagoda di Myanmar ditutupi dengan emas. Sulit memperkirakan nilainya, tetapi menurut The Culture Trip, jumlanya sekitar 42 triliun rupiah. Harmandir Shahib terletak di Punjab, India. Kuil emas dibangun pada tahun 1830 oleh Maharaja Ranjit Singh. Kuil ini memiliki lebih dari 30 lapisan emas 24 karat, nilainya hampir 28 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!